Intro Nasib buruk menimpa Atala Naufal, adik kandung bintang sinetron Feral Bramasta. Ia putra kedua artis senior Fena Melinda ini menjadi sasaran tindak kekerasan di jalan raya pada Rabu menjelang subuh sekitar pukul 3 lewat 30 menit di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Atta hanya sendirian, ia dikeroyok 4 orang tak dikenal yang sebelumnya menumpang sebuah angkot dan mengikutinya sejak dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Tepat di tempat sepi, keempat orang yang diduga dalam keadaan mabuk kemudian beraksi. Pukulan dan tendangan pun menghujam tubuh Atta. Itu gak bagus buat contoh masyarakat yang lain, dua gitu loh. Kalau kita salah, kita selalu minta maaf aja, udah cukup. Gak usah nonjok-nonjok, menurut gimana? Anak susu juga atau misalkan? Tidak, 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 tidak. Nomor, nomor, nomor berapa? Nah, nomor 20. Kita masih muda, kita kan juga penjahit. Itu gak masuk dulu. Gak usah tunjuk-tunjukkan, gak usah apa-apaan, gak usah... Maksudnya kancur negara ini, kalau kayak gini. Tolonglah, gitu loh. Tamao dirinya menjadi bulan-bulanan Atta pun melawan, hingga keributan pun terjadi. Mengundang beberapa warga sekitar, termasuk yang hendak sholat subuh, kemudian perdatangan ke tempat kejadian perkara, sehingga para pelaku pun tak meneruskan aksinya. Dan atas kejadian yang menimpa dirinya, Atta pun kemudian melaporkan ke Polsek Jaga Karsa, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian langsung bergerak cepat, mengelidiki kasus yang menimpa Atta lah, yang tak menutup kemungkinan ada upaya perampokan. Tadi malam, sekitar jam 21.40, telah datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Atalia Noval. Kita tidak tahu anak siapa itu, yang mengaku bahwa dia telah menjadi korban kekerasan di jalan. Masih nanti dilidik, yang penting kita, tugas kita langsung kita bawa ke dokter untuk dilakukan visum. Nanti kita menunggu hasil visum. Saat tim kami menyembangi kediamannya kemarin ditemani sang bunda Fena Melinda, ataupun menceritakan kronologi subuh, naas yang menimpannya. Ironisnya, Rabu Kelabu Atala itu terjadi di dekat rumahnya, tepatnya di depan tempat pengisian bahan bakar Jaga Karsa. Dari belakang langsung nyelip gitu loh, langsung berhentiin mobil aku kayak ngeblokade gitu loh. Jadi dia ngeblokade dua arah. Aku masih diem di mobil, ada dua orang keluar dari angkot ini. Dua orang keluar, salah satu itu mukul-mukulin mobil aku. Mukul-mukulin mobil aku, terus suruh keluar kan, kayak, eh lu keluar, keluar gitu. Aku turun dari mobil, mau nanya kayak ada masalah apa gitu. Orangnya langsung menarik jaket aku, terus dirobek gitu. Dirobek, aku dengan refleks, aku kan kayak kaget, aku coba bela diri aku nonjok orang itu kan. Aku nonjok. Terus yang satu lagi, dari belakang temennya nonjok aku tuh di sini. Tonjok. Terus pas udah dua orang itu agak mundur, ada salah satu temennya lagi turun dari angkot, bawa donkrat atau apa tuh, kunci buat ban lah. Nggak ngerti. Pokoknya pengen mukul aku juga tuh. Ia ingat saat ini pihak kepolusian masih mengejar para pelaku. Namun entah mengapa, Atta sendiri menurut pihak berwajib belum mau dimintai keterangan. Lantas benarkah cina kekerasan yang dialami pesinetron berusia 20 tahun ini didalangi orang-orang terdekat Atala? Kalo rekan-rekan sih gak mungkin. Soalnya aku rasa ini spontan banget gitu. Spontan banget. Jadi aku emang udah, awalnya sih aku gak ngerti, tapi makin kesini aku kan sempet ngobrol sama pelakunya juga kan. Udah ketahuan kalau dia itu terpengaruh alkohol juga, mulutnya, matanya. Jadi udah gak logis pemikirannya. Dan juga pelaku ini tuh mungkin ada modus, awalnya itu bukan modus perampokan mungkin. Jadi modus untuk ngambil penumpang gitu loh. Soalnya kebetulan ada satu cewek juga ya. Gak aku heran kok ada cewek jam segitu di angkot ini. Siapapun pelaku dan apapun motifnya, bagi Vena Melinda pihak kepolisian harus memburunya sampai dapat. Tak mau peristiwa buruk menimpa putra keduanya, Vena Melinda pun berencana menyewa jasa bodyguard untuk Atala. Apalagi sang putra tercinta kerap pulang larut pagi dari lokasi syuting. Kita lihat situasi, tapi untuk sekarang-sekarang dan nanti mungkin pakai supir dulu. Buat saya nih, hidup saya sekarang nih kan hanya Varel, Atala, dan Fania. Jadi ada hal apa-apa saya ngadunya ke Varel. Karena saya pikir Varel tuh bisa sebagai kakak lebih, ya harus lebih ini juga sama dia ya, selain saya. Harus lebih nyari dia juga. Mata-o. Mata-o.